Intro Hai guys, bergendara di jalan raya sebaiknya kita harus menuruti aturan yang berlaku ya guys Karena kalau tidak menaati peraturan, kalian akan bernasib sama dengan para pengendara nakal berikut ini Selain merugikan banyak orang, para pengendara nakal akan terkena sanksi sosial secara langsung Nah, kali ini kita bakalan bahas aksi-aksi pengendara nakal terekam kamera Tapi sebelum lanjut nih guys, kita ingetin lagi nih, buat yang belum jangan lupa subscribe channel kita Dalam rekaman CCTV ATCS Kota Mataram, terjadi kejadian yang sempat mengebohkan dunia maya nih guys Tepatnya di simpang 4 dasan cermen Kota Mataram, terlihat seorang pengendara nakal yang berhenti di jalur yang salah Dan berlawanan arah di depan lampu lalu lintas Sedangkan di situ juga terlihat rombongan para polisi Yang sedang berhenti di depan lampu merah tepat di samping pengendara nakal tersebut Akhirnya, himbuat dari petugas ATCS pun terdengar Dan hasilnya, semua rombongan polisi itu bersama-sama menengok ke arah pengendara nakal itu nih guys Dan untungnya, pengendara nakal itu menyadari kesalahannya dan kembali di jalur yang benar Selamat siang, selamat datang di simpang pada san cermen Kepada pengendara Honda Scoopy agar kembali ke lajur kiri Patuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama Sebagai sesama pengguna jalan, seharusnya kita harus saling menghormati ya guys Apalagi kalau nemu penutupan jalan sementara karena adanya car free day Kalau mengalami hal tersebut, lebih baik kita saling menghormati dan putar arah mencari jalan yang lain Dan jangan sampai kalian meniru kelakuan bapak-bapak yang satu ini nih guys Udah dibilangin jangan robos, malah ngeyel Menghindari, menghindari car free day, car free day, mohon maaf, ini car free day, bukan buat demo Semuanya nurut kok, polisi ini tadi muter pak, tentara juga muter kok Viralkan aja nih nih, masuk ke Facebook Masuk ke Facebook Gak apa-apa Gak apa-apa, Facebook gua Ulah para pengendara nakal emang selalu bikin kesel dan merugikan nih guys Seperti pengendara motor ini yang nekat tak menghiraukan papan peringatan dan tetap menerobos jalan cor yang masih basah Kelakuan serupa juga dilakukan oleh pengendara motor yang satu ini Sudah tahu kalau jalan cor di depannya masih basah, pengendara ini terlihat tak peduli dan masih menerobos Entah apa yang dipikirkan oleh pasangan muda-mudi ini nih guys Terlihat dalam sebuah video motor yang digendarainya sudah terjebak di jalanan cor yang masih basah Padahal jelas-jelas di tempat tersebut ada banyak pekerja yang sedang memperbaiki jalan Hmm, apa nggak lihat ya Di sana ada pro boden Masih apa dia Oh pasien Kasian yang kerja Selalu ada saja aksi merugikan yang dilakukan oleh para pengendara nakal Seperti pengendara motor nakal berikut ini nih guys Para pengendara nakal ini kena batunya ketika mengambil hak pejalan kaki dengan cara bergendara melewati atas trotoar Nah ini terjebak Terangkap lagi Terangkap lagi Udah tau salah eh dianya malah menyerang pejalan kaki Wih ngeri banget ya Tapi tenang guys, setelah aksi yang tak pantas itu viral, akhirnya dia berhasil ditangkap oleh pihak berwenang Aksi pengendara nakal memang ada-ada aja nih guys Udah tau jembatan penyebarangan ini dibuat untuk pejalan kaki Nih motor terlihat dengan gesitnya masuk GPO tanpa rasa bersalah Dan ini kondisi di dalam GPO yang dilalui oleh pengendara nakal Halo guys, selamat siang Kita lihat motor naik keempatan tuh guys Tuh guys Kita lihat guys Kita lihat aja guys Ada naik tuh guys tuh Motornya naik keempatan tuh Lihat kan guys Satu lagi guys tuh Tuh, cukup guys tuh Dan video yang satu ini memperlihatkan pengendara nakal yang melewati GPO dan kena batunya nih guys Saat pengendara motor ini mau naik jembatan Terlihat pengendara nakal ini gagal naik dan akhirnya terjatuh Terima kasih telah menonton! Sekali-kali pengendara nakal emang harus digini ini guys Di jalan terowongan yang harusnya jalur satu arah Pengendara nakal ini justru melawan arah Dan lucunya pengendara nakal ini kena batunya nih guys Memang tahu aturannya nggak kamu? Terus kamu nggak pahing lewat sini? Nah yang namanya zebra cross ya emang buat perjalanan kaki ya guys Jadi kalau ada motor yang berhenti di jalur zebra cross pas lampu merah Mending diginiin aja nih guys Tak terkecuali juga untuk para pengendara mobil berikut ini nih guys Kalau nggak diinjek dengan cara kayak gini juga bisa nih guys Hahaha akhirnya mundur juga ya guys Nah itu tadi aksi para pengendara nakal di jalanan yang terekam kamera Dan terima kasih udah nonton video kita Jangan lupa subscribe ya guys Jangan lupa subscribe ya guys Jangan lupa subscribe ya guys Jangan lupa subscribe ya guys